Kids, berikut ini soal dan jawaban materi tentang budidaya ikan untuk kelas 4-6 sekolah dasar. Program belajar dari rumah TVRI, Selasa, 20 Oktober 2020. Pastikan ajak orang tua atau kakakmu untuk berdiskusi ya. Yuk kita simak soal dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Seseorang yang melakukan budidaya ikan nila dapat mendatangkan sebuah keuntungan besar. Mengapa? Yuk kita lihat jawabannya. Budidaya ikan nila bisa mendatangkan keuntungan besar karena selain memiliki nilai gizi baik dan manfaat bagi kesehatan, ikan nila juga memiliki poin penting dalam hal ekonomi sebagai peluang usaha ternak yang sukses. Tidak hanya itu, budidaya ikan nila sangatlah mudah. Karena ikan nila dianggap cukup kuat dari gangguan penyakit yang biasanya mudah menyerang jenis ikan lainnya. Jadi akan lebih mudah untuk dirawat dan biayanya murah, serta mendapatkan untung yang lebih baik juga. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 2 Bagaimana tips budidaya ikan mas agar menghasilkan panen yang melimpah? Yuk kita lihat jawabannya. Tips budidaya ikan mas agar menghasilkan panen yang melimpah, kamu sebaiknya memenuhi beberapa hal berikut ini. A. Syarat budidaya ikan mas Budidaya ikan mas sebaiknya dilakukan pada ketinggian 150-1000 meter di bawah permukaan laut dengan suhu ideal, supaya ikan bertumbuh dengan baik pada rentan 20-25 derajat celcius dengan pH air berkisar 7-8. B. Persiapan kolam Pastikan kolam bersih dari penyakit dan parasit. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan mengeringkan kolam ikan agar penyakit dan parasit dapat mati akibat paparan sidang matahari selama 1 hari untuk kolam semen dan 5-7 hari untuk kolam tanah. Untuk dapat menambah makanan alami pada kolam, Anda dapat mengkulturkan plankton dengan cara menambahkan pupuk organik atau pupuk kandang yang sudah matang sebagai makanan plankton. Dosis pupuk yang dapat diberikan yaitu antara 1-2 ton. Setelah diberi pupuk, isi kolam dengan air setinggi 15 cm. Setelah warna air berubah menjadi hijau yang menandakan bahwa ganggang dan plankton sudah tumbuh, isi kolam dengan air hingga ketinggian 120 cm. C. Menebar bibit Gunakan bibit ikan yang unggul agar resiko kegagalan dapat ditekan. Bibit ikan yang unggul memiliki ciri-ciri, pergerakannya gesit, kulitnya mulus tanpa luka atau jamur, dan parasit lainnya, berasal dari indukan unggul dan bersertifikasi, serta nafsu makannya baik. Sesuaikan jumlah bibit dengan luas kolam ikan. Untuk jenis ikan mas konsumsi, kamu harus menebarkan benih dengan kepadatan 20 ekor per meter persegi. D. Pemberian pakan Kamu bisa memberi pakan pada ikan mas dengan pelet berprotein 25% dengan volume pemberian 3-4% dari bobot ikan. Beri makan pada pagi dan sore hari secukupnya agar tidak meninggalkan sisa makanan yang bisa menimbulkan penyakit dan mengurangi oksigen akibat proses pembusukan pakan. E. Panen ikan mas Ikan mas sudah bisa dipanen saat memiliki ukuran 300-400 gram per ekor, biasanya pada usia 6-8 bulan. Apabila ikan akan dijual, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyortir ukuran konsumsi yang diinginkan pasar. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye bye! Bye bye!